Intro Khudli sihat di kalimah radik Ambillah kesempatan sebesar-besarnya waktu kamu sehat untuk kebaikan Sebelum datang sakit, sebab kalau sakit sudah susah Sekarang lagi sehat, rajin ngaji, rajin belajar Menghadiri majelis semacam ini Kemudian memperbanyak ibadah, tahajud, Quran dan seterusnya Waktu sehatnya melakukan itu semuanya Kalau ternyata suatu ketika sakit, dia tidak bisa lagi melakukan itu dengan sempurna Hadir ke majelis tidak bisa misalnya Cuma karena dia sudah daftar begitu, dicatat terus amalnya mengalir Amalnya mengalir, pahala mengalir Makanya mulailah kebaikan di saat kita sehat Termasuk mohon maaf jika ada orang kaya raya Seandainya ada orang kaya raya, dia sering berderma dia Kemudian berderma setiap bulan berapa puluh juta, ratus juta terus Tiba-tiba suatu ketika ada permasalahan sehingga ekonominya menjadi runtuh misalnya Biarpun dia secara dohir sudah tidak bisa berderma Maka sudah mendapatkan pahala seolah setiap tahun dia memberikan sedekah sebanyak itu Ingat, jadi begitu mudahnya Tentunya dengan catatan dia ikhlas waktu berderma dulu Jadi tidak ada orang yang menyalahkan Wah gara-gara banyak sedekah aku jadi melara Tau tidak ada itu Di saat dia kaya raya, dia banyak bersedekah Kok tiba-tiba Dia tidak bisa lagi bersedekah karena satu hal Kekurangan ekonominya Maka pahala sedekahnya tetap mengalir Seolah-olah dia tetap berderma setiap bulan berapa puluh atau ratus juta tadi Sama Sama jika anda waktu sehat begini Semalam bisa sholat lima belas rokaat misalnya Sepuluh rokaat misalnya Maka ketahilah Di saat sakit kemudian tidak mampu melakukan itu semuanya Kecuali hanya beberapa rokaat Anda sudah mendapatkan pahala utuh, seutuh-utuhnya Anda menghadiri pengajian semacam ini Kemudian kita masuk usia tua yang susah Mungkin kebetulan tidak ada yang mengantarkan Kadang bisa berangkat, kadang tidak Cuma waktu dulu, waktu sehat, rajin, rutin, istiqamah Biarpun setelah sepuh, setelah tua Dia tidak bisa istiqamah Baharanya tetap mengalir Ini yang dimaksud Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW Wa alihi wa sahbihi wa salam